Hai guys, welcome to my channel, it's Mihan Chandra. So, di video kali ini, aku akan share 5 tips how to be casting ready. So, mungkin dari kalian banyak banget yang pengen mencoba berkarir di dunia entertain, kreatif, atau fashion. Dan itu sangat membutuhkan kesabarannya pasti. Dan kalian harus melewati yang namanya casting ke casting. Dan di casting itu banyak banget yang ngerasa awam gimana casting itu, gimana gue bisa ready, dan ini adalah tipsnya dari aku. Oke, yang pertama yaitu kalian harus mengenal diri sendiri and know who you are. Kenapa? Karena casting itu banyak banget kriterianya. Dan ketika kalian mendapatkan broadcast untuk casting, contohnya nih kayak gini nih di sebelah. Nah, kayak gitu tuh kalian harus mengetahui diri kalian siapa, ras kalian apa, umur kalian berapa, tinggi kalian berapa. Terus, harus bisa menyesuaikan dengan kriteria yang caster atau director pengen minta untuk di casting. Misalnya, dicari Indonesian look, tapi kalian berwajah oriental. Lebih baik kalian nggak usah datang. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan waktu kalian. Terus juga kasihan juga untuk casting directornya atau yang meng-cast kalian karena it's really wasting your time gitu. Karena emang bukan kriteria yang dicari dari klien untuk bisa casting. Tapi aku kasih sedikit bocoran yaitu kalau misalnya yang bisa di-faking itu hanya umur. Misalnya dicari umur 20-30 tahun, tapi kalian berumur 35 tahun. Tapi selama looks kalian terlihat umur 25-20an, kalian masih bisa melakukan casting. Tapi kalau misalnya kriteria-kriteria yang lain itu, mungkin kalian nggak bisa di-link dengan itu. Terus juga misalnya contohnya seperti ini. Misalnya dicari cowok berkulit gelap, terus bisa dance, dan rambutnya keriting. Terus kalau misalnya aku pribadi, ya jelas punya salah satu dari kriteria tersebut. Misalnya bisa dance, tapi kulitku nggak gelap, terus dan rambutku nggak keriting. Jadi so, kayak wasting your time juga kalau misalnya aku untuk datang ke casting itu. Jadi lebih baik untuk nggak ikutan casting. Jadi mereka tuh mencari yang spesifik. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke casting, carilah yang spesifik sesuai dengan karakter yang kalian punya. Oke, yang kedua yaitu persiapkan sesuai yang diminta. Contohnya seperti ini. Misalnya dicari casting untuk pegawai bank, dan kalian itu harus berdandan dan memiliki karakter seperti pegawai bank dengan misalnya menggunakan kemeja berlengan panjang, terus seperti menggunakan celana bahan, yang looknya sesuai dengan orang kantoran. Misalnya dicari juga ibu rumah tangga, kalian juga harus berdandan dan mempunyai style seperti ibu rumah tangga. Bukan kalian datang ke casting itu dengan style kalian sendiri, atau misalnya dengan cara kalian memandang diri kalian keren seperti apa. Tetapi kita harus mendengar apa yang diinginkan atau yang dimaui oleh klien untuk karakter tersebut. Yang ketiga yaitu jangan make up berlebihan. Ya mungkin kalian cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tapi kayak misalnya datang ke casting itu lebih baik kalian memperlihatkan your skin itu natural. Jadi kayak nggak perlu make up berlebihan kayak mau ke ondangan, untuk cewek itu yang foundationnya tebal, atau misalnya blush onnya tebal dengan lipstick yang merah. Terus untuk cowok juga jangan terlalu menggunakan foundation atau shading-shading yang berlebihan supaya terlihat lebih kurus, karena kalian perlu banget untuk terlihat natural di depan kamera, di depan klien, supaya mereka bisa membayangkan kalian bagaimana kalian bisa berperan dengan karakter yang mereka butuhkan. Yang keempat yaitu relax dan do your best. Sebenarnya banyak hal yang di casting itu yang nggak pernah kita ketahuin. Klien punya spesifik request yang mungkin juga nggak diceritain sama kita. Mungkin dia hanya menceritakan dia butuh pegawai bank, dia butuh ibu rumah tangga. Tetapi mungkin banyak hal yang emang kita nggak tahu. Tapi kita perlu relax and do your best. Apapun kemampuan yang kalian punya, kalian lakukan yang terbaik pada saat waktu datang casting. Karena kita nggak pernah tahu request-nya klien, bukan berarti kalian nggak kepilih casting itu, bukan berarti kalian nggak bagus atau not good enough for the peran itu. Tetapi memang kebutuhan klien itu berbeda-beda dan klien macam-macam maunya. Jadi do your best itu penting banget. Terus yang kelima yaitu memiliki attitude yang baik pada saat casting. Sebenarnya attitude yang baik itu atau sopan santun itu penting banget bukan cuma casting, atau itu juga baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita datang ke casting, kita jadi stranger, kita jadi orang yang nggak dikenal. Kita perlulah untuk menyapa caster, atau kita juga perlu ngantri. Kita harus bilang permisi, atau apapun. Nama saya Han, saya mau casting. Untuk keperluan ini, keperluan pegawai bank, di mana lokasinya. Kita perlu menanyakan dengan baik dengan orang-orang di sekitar sana. Kenapa demikian? Karena first impression itu penting. Jadi kayak mungkin kalian nggak lolos casting itu. Tapi mungkin kalau kalian sopan, kalian memiliki attitude yang baik, caster itu bisa mengingat kamu dan mungkin bisa mengundang kamu lagi pada saat waktu ada casting-casting selanjutnya. Tapi sebenarnya, for me itu attitude yang baik itu dan memang perlu untuk kita terapkan sehari-hari. Dimanapun kita jadi orang, kita belajar jadi orang, tetap aja kita harus belajar untuk bisa memiliki sopan santun yang baik dengan mengucapkan. Salah satunya dengan mengucapkan permisi, atau memperkenalkan diri lebih dulu, dan mengucapkan terima kasih. Mungkin itu aja 5 tips dari aku, how to be ready for casting. Semoga kalian semua bisa lolos dengan casting-casting yang banyak. Eh, anyway kalau casting itu memang nggak cukup sekali sih. Emang harus terus-terusan dan jangan bosan untuk casting. Thank you for watching my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Thank you for watching. Bye-bye.